Halo semuanya dan kembali lagi di channel gua dan hari ini kita ada di mapnya Sans SMP lagi hari ini gua ngapain disini seperti yang kalian lihat di judulnya hari ini gua mau ngebuild rumah yang seperti di spawnnya Sans SMP ya jadi gua disini akan kasih kalian tutorial cara buat rumah yang persis sekaya di spawn Sans SMP jadi kalau kalian lihat disini-sini nih rumah-rumah begini begini nah disini gua kasih tunjuk kalian gimana cara buatnya tapi gua hari ini buat satu rumah aja nggak banyak-banyak karena nanti videonya kelamaan sampai seceman gitu kalau buat jelasin satu tapi nih guys rumahnya sangat simpel kalian bisa kalian bisa ini apa namanya bisa kalian buat sendiri di survival kalian karena bahannya tuh 90% dari kayu jadi ya kalau bisa buat lah pasti cuman ada susah cari bahannya doang ya Oke jadi kita langsung mulai ke video tutorialnya hari ini oke oke guys jadi kita akan mulai dengan tutorial hari ini tapi sebelum itu gua ganti waktunya dulu ya pembersi yang biar kelihatan jelas kalian ya jadi disini kita ada ocklock disini ada jungle jungle plank terus ini ada spruce plank terus ada spruce ya slap stairs terus red door fence ini ini nah pokoknya bahannya ini doang sih tapi nanti ada modifikasi sedikit lagi ya jadi jadi nggak semuanya ini kita jadi fleksibel ya nanti kalau ada sesuatu yang lebih bagus kita bisa improvisasi nah oke disini ini gua mau buat fondasinya dulu disini kita buat rumah yang yang kayak di dekat market ada satu biji yang kayak mirip-mirip gini jadi kalian tinggal buat begini gini 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 hal yang buat saya kayak buat kayak apa namanya kayak kotak aja ya jadi disini tiga kali tiga eh tiga kali ini tiga kan konyol gitu ya maksudnya jaraknya tiga nih tiga 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 dan semuanya tiga gitu ya jadi pokoknya intinya kalian tinggal jarakin tiga tiga gitu habis itu yang di bagian sini bagian sini nih disini gua naikin 4 blok jadi 1234 seperti biasa naikin naikin ini dan ya ini disini gua tinggal naikin doang karena nanti disini nih lantainya lebih rendah daripada lantai disini jadi yang di bagian sini itu lebih tinggi dia nanti nah tapi itu nanti dulu nah disini udah selesai rumahnya disini keliatan kotak secara lahana tapi kalian bisa mau dipilih dengan cara naikin satu blok disini satu bloknya empat blok lagi jadi satu lantai lagi kalian bisa naikin ngeng-ngeng Oke kalian bisa naikin gini Oke jadi sini kayak bentuk tangga ya seperti mirip kayak gini nih kalau kalian tuh sama tetap nah disini terus kita taruh Oh di samping-samping sini setiap sisi nah jadi kalian bisa taruh gitu di setiap ada ininya pilar ya di setiap pilar ini ada itu dan di atas juga sama kalian tinggal taruh aja nah kalau kalian disini udah jadi ya jadi sini nanti atap dan atap disini dan ya ah di sini kalian bisa langsung taruh aja ah 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 apa namanya upstairs kalian setarung ini tetap kita juga bisa taruh di disininya nih mana sih nah kita bisa taruh ini juga nah di bagian di sini kita bisa langsung taruh ini terus taruh gini nah jadi kalian buat segitiga gitu ya jadi taruh ok apa namanya ok ah spursplank sama slap di sebelah sini juga sama tapi gua nggak apa namanya nanti di tengahnya ini nggak sama gitu ya jadi kita mau buatnya itu dia pakai dark dark wood ya jadi nggak bukan apa namanya spurs karena kalau sama tuh bosen gitu ya jadi mending kita ini apa namanya pakai kayu yang lain gitu jadi biar bervariasi dan ga monoton ininya apa namanya bangunannya ya Nah di sini kita buat frame juga sama seperti yang dibawah sini kita buat kita buat begini juga hip-hop hip-hop jadi pokoknya di sini ada segitiga dua biji gitu nah disini kita taruh lagi sama frame-nya di sini kalian masih bisa ngikutin kan karena eh ini udah bangunnya sangat simpel kali cuman ini di copy ke ini udah sama ya makanya bentuknya sama jadi nggak terlalu banyak variasi dan ya kita sebelum itu kita mau isi sebelum masuk ke temboknya kita mau di dulu ya kita isi atapnya dulu kita pakai dark stairs ya di sini kita pakai dark stairs kita taruh pek 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 oke disini atap pertama ada jadi sekarang kita kesini oke jadi bagian sini kita taruh oke oke jadi sini atapnya udah jadi dan sekarang kita lanjut ke temboknya bagian sini kalian bisa langsung isi cobblestone aja di setiap sisinya disini ingin disini gua buatnya rada berbeda dikit sama yang di Sunset SMP karena disini gua mau ini ya gua mau kasih ruangan di dalamnya jadi nggak kosong gitu ya Jadi kalian bisa buat untuk rumah survival kalian dan karena di Sunset SMP itu cuma berbentuk spawn dan enggak enggak kepake fungsinya rumah-rumahnya jadi kita apa isi kita kayak dibikin satu blok lebih dalam gitu jadi begini karena kalau kayak gitu emang kalau untuk detail emang lebih bagus cuman ini kan gua mau buat kalian untuk rumahnya berfungsi gitu jadi kalian bisa pakai rumahnya untuk tinggal dan itu ya dan ya kita berarti disini kita gua lagi isi ini gua lagi isi jungle wood untuk semua sisinya kalian bisa pakai ini semua di jungle tapi masalah ini jungle rada susah jadi ya enggak nasib gitu kalau nggak ada ya kalian harus ketemu jungle dulu kalau mau buat rumahnya atau kalian bisa buat dulu lah pakai wood tapa dulu untuk sementara di lantai atas juga sama kita langsung isi begini langsung isi wood pip 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 nah oke jadi dia sini udah selesai rumahnya udah terlihat jadi tapi belum jadi karena jelek sekali dan ya di bagian atas disini kita bisa taruh aja gini bisa kalian bisa variasi gitu terobot di di tengah-tengahnya ini terus disini kalian bisa aja taruh trapdoor gitu jadi kayak istilahnya kayak jendela gitu tuh kalau kalian lihat tuh kan enak dilihatnya disini kita bisa taruh itu kita bisa taruh trapdoor disitu karena kayak ceritanya tuh kayak ventilasi udara gitu ya tapi versi medieval dan ya ini dia rumahnya kalian bisa buat begitu udah dan di atap bagian sini juga sama kalian bisa buat begitu juga sama atau enggak kalian juga bisa buat berbeda cuman dengan cara begini ya kalian bisa buat sama gini taruh aja kalian bisa aja taruh ini solid block di sini tapi masalah disini kita butuh yang namanya mana tinggal cari Oke jadi ini yang maksudnya ya nih polis and the side nih granit maksudnya granit bisa salah nah kita butuh polis granit disini kalau bisa kalian nggak ada kalian bisa aja kopi yang di itu sama kesini ya beda ini pintunya gua membuatnya di sini disini kalian atau disitu ya disitu boleh bagus Oke jadi ah disini kalian bisa isi dan disini kalian bisa jebolin satu terus diisi begini untuk untuk yang jendelanya dan di bagian tembok ya karena ini bukan kayak di Sansa SMP yang masuk ke dalam jadi detailnya kecil disini gua harus keluarin satu blok dikit jadi sini gua harus isi pakai spruce dulu neto kayak istilahnya kayak nge-support fondasi dan disini juga bisa dipakai untuk ini ya untuk ngedetailing lagi jadi sini ada ruangan detail lebih banyak gitu Jadi kalian disini bisa taruh select lagi sini untuk buat jendelanya tuh BEM jadi tapi apa ya kayaknya walaupun ininya temboknya sejenjar tapi luarnya tuh dikuarin diket itu udah kasih efek ini ya efek apa namanya six and a half hours later depnya itu kok gue ngeblank gitu dalam ga istirahat record seminggu malah ngeblank juga sama sih kita bisa kasih glass dua-duanya tapi dengan cara yang sama kita taruh sini taruh sini taruh sini taruh sini dan taruh sini Oke sini kita bisa isi begini dan kalian lihat rumahnya langsung lebih ada detailnya lebih lebih ada isi gitu ya dan di bagian atas ini kalian juga bisa kasih yang namanya atap gitu jadi kayak atap ke samping dengan cara kalian ambil saya lihat Dark Slap kalian butuh yang namanya Dark Slap abadu ini kalau kalian lihat di inventory gua ini ini pakai mod ya jadi ya begitu ah ini kalian bisa isi begini tapi Oh bukan ini terlalu banyak kalian bisa isi begini terkali bisa taruh level ini dan jadi atap untuk kayak ininya ya dan kalian kalian juga bisa buat begini juga kalau kalian mau cuman gua kurang demen jadi gua begini aja dan ya ah bagian samping sini karena ini terlalu flat jadi gua mikir gua mau ini ya gua mau buat ada tonjolan keluar dikit bagian sini jadi di sini itu enggak terlalu terlalu polos jadi ya begitu ya jadi di sini kita bisa taruh misalkan kayak untuk tanaman nah kita bisa buat tanaman begini kenapa gua nggak taruh samping sini karena kenapa gua nggak begini itu karena nanti kalau sini tuh kelihatannya jadi kayak terlalu lebar jadi dan terlalu kotak jadinya jadi gua taruhnya ke belakang dikit dan disini kita taruh jendela juga karena jendela dekat dengan tanaman tuh sangat enak gitu ya jadi rasa segar segar dan disini kita bisa taruh begini juga taruh fans taruh fans kita taruh fans begitu tanggap gua ngapain ambil lagi kalian bisa taruh fans gate di sini ini nah kalian bisa taruh gitu nah jadi ada dan jalan ya gitu dan disini kita bisa kasih atap lagi ya disini kita bisa pakai dark wood 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 disini kita kasih slap Oke jadi kalian bisa buat begini kita hapus aja ya berarti karena nggak kepake nah jadi situ kalian bisa buat begitu tapi kalau di satu patbelas kita bisa pakai spruce pakai apa nah spruce trapdoor kalian jadi bisa buat begitu tapi kita diamin aja begitu karena disini biar ada efeknya pakai itu juga bagus ini ada pakai ini walaupun keatan radaannya dan ya di sini kita bisa isi lagi dengan yang namanya tanaman tanaman tanamannya nih kalau kalian mau gede kalian turunin begini jadi jangan begini tapi begini kalau mau ini kalian pakai tanaman kecil jangan gede tanaman-tanaman gini ya nah kita buat begitulah ya Oke disini jadi lebih lebih ada ada depthnya juga jadi ada bentuknya ya nggak polos sampingnya kayak kepotong kayak Pratt mata gitu dan sini ya sampingnya sampingnya kita mau buat rumah juga rumah lagi maksudnya apa sih namanya kita mau buat jendela juga nah jendela disitu jadi dan tapi disini kita mau isi lagi ya disini kita isi lagi seperti yang di bawah kita eh kita isi lagi begini nih tapi bedanya sih gua mau kasih 10cd jennya paradisi itu nanti komisi sesuatu di sini kita bisa isi ini kita bisa kasih fans ini tuh kasih fans gate di atas itunya sini juga sama gua juga mau isi itu nah disini jadi rumahnya udah mulai kelihatannya walaupun kelihatan rada ribet senang kalau kalian ikuti tutorialnya bisa jadi buat dan ya di sini kita bisa samain lagi kayak di pojok sana kita ambil tersebut 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 nah tak saya begitu terus kita bisa isi dengan lever nah mantap jiwa oke jadi disini kelihatannya udah oke semua udah oke cuma bawah sini juga gua mau buat rada berbeda dengan yang di depan sini karena kalau sama ya seperti yang gua bilang bosen jadi kita buat disini tuh rada beda dikit sini kita bisa buat kayak rum kayak apa namanya pintu belakang lah istilahnya pintu belakang oke wall gini pakai stop apa cobble wall atau stone wall bahasa bahasa gimana nah disini kita bisa taruh stairs nah disini itu dia rada nabrak nggak papa ada nabrak-nabrak itu bikin efek juga bikin kalau bagus kayak begini contohnya nah gitu ah di bagian sini kita bisa isi dengan spurs nah gini kita isi begitu dan ya bagian sini tuh lebih ada variasinya dikit ya jadi tidak masuk tadi ruangan nah bagian sini kita bisa kasih jendela lagi di sini nggak papa dikasih jendela tinggal kasih ini lagi terus terus step 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 nah oke jadi bagian sini selesai dan sekarang di atap atas ini kita udah dengan simple kita bisa aja langsung taruh fans game fans game atau taruh gitu aja tetap nah cakep untuk bagian sini kita bisa taruh stairs lagi terus terus kita juga bisa terpaktur nih misalkan kalau mau kita bisa terpaktur bagian bagian disini-sininya kalau kalian main di 1 14 kalian bisa langsung taruh aja traktor ini ya traktor sebus karena itu lebih recommended sih lebih bagus dan kalau nggak ada kalian juga bisa pakai traktor ok dan ya ah ini dia rumahnya dan sekarang kita mau ke interiornya ya jadi bagian luarnya ini sudah selesai nih semua Oh sabar bagian pintunya belum guys maaf maaf tapi bagian pintunya gampang banget kalian bisa aja langsung buat begini samain aja cuman bedainnya bedanya gua gua mau buat biar ada ada traktor dikit jadi sini ada ada atapnya dikit disini kita bisa taruh fans fans nah cara buat ini jadi gampangnya sama kayak yang di samping sini cuma bedanya sini ada traktor doang jadi ada atap dikit kita nah disini kita pakai pintu kalian pilih seserah mau pakai mana terserah kalian soalnya disini rata-rata cocok cuma cuman paling yang paling gua demen ya dari bel tuh pakai spruce spruce door-spruce 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 itu ya guys udah paling enak dilihat paling cocok untuk medieval nah habis ini udah selesai disini ini kita mau ganti lantainya pakai wakut tapi kita pakai tapi kita ini ya kita pakai waktunya terlebih cepat nah gitu dan di bagian atas ini kita bisa langsung apa disini kita bisa langsung kayak isi itu pakai spruce ini karena disini cuman satu lantai doang jadi nggak kepake jadi kita isi pilih aja nah begitu ya atau kalian juga bisa begini kok jadi baru bisa banget jadi kita ini aja begini cuman ini nanti gua bagian sini kita ingin sebagai kita tutup gini biar nggak kelihatan aneh traktornya karena kalau dipolosin gini jadi aneh di tronya tuh ama tembok jadi ya begitulah ya nah nah bagian sini kalian bisa aja taruh langsung fans jadi sini kalian bisa melihat ke lantai satunya gitu ya walaupun di lantai dua nah jadi sini kalian bisa langsung isi 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 semua BEM mantap nah oke di bagian sini kita mau buat tangga tapi tangganya enaknya gimana ya nah nah disini mungkin kita langsung taruh ladernya bisa aja kali ya taruh tangga pipip 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 kita bisa taruh tangga disitu sepuluh riset untuk dikit dan ya di bagian sini kalian bisa buat tetap aja terserah ada aja mau buat kasur disini contoh kembet taruh coklatlah terus kita disini kasih stairs lagi ya jadi untuk apa namanya eh mejanya tak bisa taruh bunga disini kalian bisa dekorasi ini sendiri pakai bunga-bunga begini di luarnya juga sama di bagian situ nanti terserah kalian mau gimana bagian luar dekorasi luarnya nih cuman gua kasih tutorial cara buat rumahnya doang dan bagian sini kita bisa langsung isi pakai fans tapi fansnya kita bukan pakai fans biasa kita pakai dark fans karena kalau pakai fans jadi kebanyakan fans Oh jadi kelihatan jadi polos jadi ini kita pakai yang berbeda gitu ya jadi rada-beda dikit nggak papa lah ya nah bagian sini sini itu rada bolong kalau kalian lihat nih nah di bagian sini nih bolong di sini tuh kita bisa isi langsung kita tutupin aja kita tampilnya 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 terus disini kita bisa kasih slap-slap-slap-slap-slap oke nah jadi begini jadi ada lengkung aja banget jadi nah di bagian sini kita nggak kepakaian tapi dan kelihatan aneh kalau kita tunjukin jadi menurut gua kita langsung isi aja begini kita tutup pakai spruce dan kita tutup pakai ini pakai tabernya terbuka jadi di atasnya begini hasil jadinya nah bagian bawah sini kalian bisa untuk apa disini kalian bisa taruh furnace contohnya nah saya bisa taruh furnace dikit biar ada ada cobong apa ya ada ya biar nggak smoke itulah atau apa namanya kalian bisa taruh Oh cerobong ya cerobong nah kalian bisa taruh sini pakai kompor jadinya nah kalian bisa taruh itu terus juga di bagian mana ya bagian sini kalian bisa untuk crafting table dan bagian sini juga kalian bisa untuk meja atau apa gitu bagian sini nih kalau kalian mau dekorasi di sini ya kita bisa pakai janggal eh penjanggal terus masuknya terus disini kita bisa taruh meja tapi meja begini aja biar nggak ngalangi jalan Hai temen gue malah tp-tp parah shock saya shock alias jator karpet karpetnya bisa pakai yang brown juga untuk makan ters di sini kita bisa untuk apa juga kita karpet lagi di sini nah sini ada karpet tersarafondes di atas ada kasur di atas kita bisa kasih crafting table juga bagian sini atas ini atas ini mending sini ya Nah jadi situ ada crafting table ada isinya lah banyak dan ya di sini kalian yang kosong-kosong gini kalian bisa taruh bukshal kalau kita bisa kan nganggur gitu tapi eh sabar dengan kompor gitu ya Napa Napa ini Napa harus dekat apa bukshal gitu Napa ada bukshal ya Nah ini kita taruh harus itu bisa sih kalau kalian bukshal juga bisa untuk sendiri nah pokoknya serah kalian sih ah bagian sini kalian mau dekornya gimana cuma ini ide simpelnya jadi untuk starter pack ya kalian bisa buat beginilah ya cuman nanti kan kalau serba kalian bisa tampilin aja di table gitu kalian mungkin bisa bisa hancurin lagi bawahnya buat underground gitu ya jadi ya serah kalian jujur ya ini apa nih ada sign sini Oke guys jadi itu aja dari ini ya dari tutorialnya dan ini dia lumayan seperti desain SMP ini kalian bisa lihat installnya mirip-mirip begini walaupun di sini gua ada modifikasi rada banyakan dan lebih bagus sedikit dan ini Napa ada temen gua lagi Oh my god nya Thanos lagi satu kali ini wewe pada parah weh parah nih gua lagi lagi yang tercuri oke jadi itu aja dari gua dan ya semoga kalian enjoy dengan video jangan lupa like dan jangan lupa subscribe channel ini karena itu ngebantu gue banyak dan ya see you next time bye bye